Buruh itu gini, yang saya tahu saya buruh karena Buruh itu tidak pernah nuntut tanpa dasar, tanpa perhitungan gitu Jadi kalau mereka menuntut apa yang mereka tuntutkan itu Mereka punya dasar, punya argumen untuk bisa dipertahankan, untuk bisa diargumenkan gitu Lalu menjadi sebuah kajian akademisi, ya oh mari kita hitung-hitungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Santika dalam podcast kabar baton TV Kali ini saya di gedung DPRD Kota Celegon Sudah bersama dengan saya, anggota DPRD Kota Celegon Dari Praksi PKB dan anggota Badan Musyawarah Bapak Sanuddin Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu dan sukses kebar bantuan Amin, sehat juga buat Pak Sanuddin yang Saya menarik juga bisa hari ini bertemu dengan Pak Sanuddin ya Karena saya lihat memang agak berbeda Latar belakangnya berbeda Kalau kebanyakan itu dari politisnya, pengusaha dan lain sebagainya Ini dari buruh Banyak-banyak dari buruh Pak, bisa diceritakan Pak Gimana tuh dari karyawan gitu ya Jadi buruh lah begitu Kemudian sekarang ada di gedung Dewan Gimana tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Yadi Kang Yadi Ya Berbackround Saya backgroundnya buruh Jadi saya mengadvokasi teman-teman Di pekerja-pekerja outsourcing terutama Karena memang outsourcing itu Terutama teman-teman kebersihan yang lebih banyak yang saya advokasi Tapi pada posisi pastinya Mereka itu sering mengalami Permarjinalan di perusahaan itu Di anak kirikan ya Karena mereka cuma outsourcing, eh cuma kebersihan gitu Outsourcing yang cuma kebersihan Di posisi itu, berangkat dari situ Maka saya bareng dengan teman-teman Mengadvokasi mereka Karena pada prinsipnya Pekerjaan itu posisinya mah halal gitu Tapi jangan sampai Bahwa itu adalah Legitimasi buat mereka gitu Bahwa kebersihan itu melekat pada mereka Karena mereka juga pada posisinya Bukan Bukan keinginan Tapi karena memang itu kepilihan dan keperpaksaan Maka mereka lalu gabis Maka kebersihan itu Menjadi jabatan outsourcing itu Bukan kutukan lah gitu Kiranya ada yang bisa kita perjuangkan Untuk mereka Lalu mereka bisa meningkat Dari status Maupun dari Ekonomi Itu yang melatar belakangi kami Jadi Murni berangkatnya dari Nurani Tentang ketimpangan sosial Yang terjadi di dunia industri Karena teman-teman kebersihan Sekalipun Memang kan ada juga dualisme Dari sikap teman-teman perusahaan itu Sementara Mereka untuk mendapatkan ISO saja Kebersihan itu kan menjadi penting Untuk salah satunya Kebersihan itu menjadi penting Tapi pada kenyataannya Dalam perlakuan Kadang-kadang Mereka Memarginalkan Posisi-posisi mereka Terutama dalam sistem Kejahteraan Itulah yang melatar belakangi kami Nah Bapak Sebelum Advokasi buruh Karyawan Iya Saya dulu di Wahana Di anak perusahaan PT Krakatolistil Oh Kemudian perusahaan Nah Pak Kan jarang tuh Apa Apalagi kita bicara Cilegon Buruh Lalu kemudian Ke gedung Legislatif Apa yang Waktu itu Bapak Memilih Saya kayaknya ke politik Apa yang membuat Dari perjuangan kami itu Saya mengadvokasi teman-teman Tau sourcing itu Harapan kami ada yang bisa Melegitimasi Mereka Dalam Melegitimasi mereka Di posisi Bahwa mereka Harus mendapatkan Perlakuan yang sama Itu yang Yang pertama dulu Saya sebelum menjadi Dewan Maka saya Kayaknya menjadi Dewan Itu lebih 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 leluasa Untuk bisa itu Terus yang kedua Juga ada yang miris Di kota Cilegon Itu Karena ada anomali Di Cilegon Dunia industri Banyak gitu ya Terus Industrinya juga Memang Wode-gede Tapi Penganggurannya juga Memang Ini Apa namanya Tinggi juga Jadi kan anomali Kenapa Dan Selama saya jadi Dewan Itu saya pernah inisiasikan Saya coba Itu bikin perda Tentang perlindungan Tenaga kerja lokal Gitu Posisinya Tapi Lagi-lagi Nah ini belum Menemui titik Hasil sih Sampai dengan hari ini Karena memang Apa kesalahannya Pak? Mungkin Kajian-kajian Mereka itu Ya ada yang Berbeda sih Berbeda Maksudnya gini Kajian mereka itu Kayaknya Kecenderungannya Permodalism Kayaknya Padahal Kami Ya Normalnya Dewan Kabupaten Kota itu Ya Kan Yang harus Kami suarakan Tentang Muatan lokal Kalau muatan lokal Dengan Permodalismen Itu kan Sebenarnya Hampir Saudara kembar Gitu Maka tidak Tidak harus Sebenarnya itu Menjadi Menjadi Sebuah Katakanlah Pembangunan terhadap Undang-undang Lebih di atasnya Tapi Lagi-lagi Ini masih Posisi kajian Mudah-mudahan sih Ada Ada tindak lanjut Dari Pemerintah Untuk bisa Ngajak Bicara kami Tentang Kondisi Cilegon Harapan kami Ada di Eksekutif Juga Biar proaktif Juga Cuman Sampai dengan Hari ini Belum bisa Di Eksekusi Kira-kira Itu saja Nah Pak Bisa menembus Ruang politik Kan tidak mudah Pak ya Artinya Kalau gambaran saya Mungkin kenapa Lebih banyak pengusaha Mungkin berkaitan Dengan Pembiayaan Biaya politik Tinggi 6 Bapak Dengan yang Latar berkelang buruh Lalu Kemudian Akhirnya bisa Sampai disini Apa yang dilakukan Selama Bagus Pertanyaannya Jadi gini Saya itu Kebetulan Gini Punten Saya lagi Cerita tentang Serikat buruh Yang kami Jalani Jadi gini Kami itu adalah SBKS Federasi Serikat buruh Krakato Steel Kebetulan SBKS itu Tidak berapliasi Dengan organisasi Partai Apa Organisasi Buruh-buruh di atas Seperti SPMI SBSI Itu kami Kami mandiri Kami mandiri Dan Hanya di Cilegon Saja Ternyata Itu membuat Teman-teman Juga menjadi Solid Dengan Dengan posisi Yang kayak gitu Maka Kami bisa Menjadi Dari buruh Bisa menjadi Dewan itu Terkait dengan Tadi yang abang bilang Bahwa Kos politiknya Juga tinggi Ya kami Akhirnya tidak terlalu tinggi Karena memang mereka Juga sulit Solid gitu Solid untuk Mendukung kami Cuman yang paling pasti Ada harapan dari mereka Yang dibebankan Kepada kami Suara kami Tolong diperjuangkan Itu yang paling pastinya Dan Alhamdulillah Kepercayaan mereka Berkas diberikan kepada kami Sampai dengan Hari ini Posisinya Kami masih bisa Mengadvokasi mereka Melalui jaru dalur politik Gitu aja Lebih luas Lebih luas sebenarnya Cuman lagi-lagi Ada juga kesulitannya Kaminya tidak punya praksi Kalau satu praksi Mungkin kami akan beda Ceritanya Tapi itu adalah Keadaan yang Memang kami tetap Harus berjuang Di dua sisi Akhirnya Sekarang itu Berjuang sendirian Artinya bahwa Duduknya Bapak disini Komitmen Sebuah amanah Dari buruh Yang diinikan ke Bapak Nah selama perjalanan itu Pak kemudian Kan kita tahu bahwa Salah satu sekarang Yang sedang berkembang Agenda tahunan ya Itu soal OAMK Bagaimana Bapak Memposisikan sebagai Wakil rakyat Yang berasal dari buruh itu Ya Bagus itu Pesta buruh itu ya Pesta buruh itu memang Ada dua dalam satu tahun Itu Mede sama Perjuangan WMK Disitu demonya Mede dengan Ini kan ada kekuatan Antara buruh Pengusaha Untuk menekan pemerintah Ya di posisinya Kalau Mereka sampai dengan hari ini Buruh itu gini Yang saya tahu Saya buruh Buruh itu tidak pernah Nuntut tanpa dasar Tanpa perhitungan gitu Jadi kalau mereka Menuntut Apa yang mereka Tuntutkan itu Mereka punya dasar Punya argumen Untuk bisa dipertahankan Untuk bisa diargumankan gitu Lalu menjadi Sebuah kajian Akademisi Ya oh mari kita Hitung-hitungan gitu Mari kita bicara Dalam posisi itu Itulah hebatnya buruh Maka buruh itu Sebenarnya Cerdas dan potensi Sebenarnya Kalau untuk dibicarakan Untuk berbicara tentang Kesejahteraan Tentang kondusivitas Buruh pegang Peranan penting Sebenarnya dalam Peranannya ya Peranan penting gitu Tapi kebijakannya Tetap ada di pemerintah Yang bertanggung jawab Terhadap kondusivitas Kan pemerintah Bukan buruh Tapi mereka bisa berperan Untuk masalah kondusivitas Karena mereka punya kekuatan Mereka punya massa Itu yang sebenarnya Yang harus dipertimbangkan Juga oleh pemerintah Lalu sekarang Dengan tuntutan UMK Yang mereka tuntut Biasanya mereka Pakai hitung-hitungan Yang biasa dipakai Itu adalah harga pasar Itu tetap pakai Artinya acuannya Sama dengan yang dilakukan Sama Sama sebenarnya Hanya tinggal menentukan Karena itu adalah Penentuan itu adalah Kumulatif Maka mereka harus mencari Posisi-posisi yang Pesibel Posisi yang menengah Kira-kira Untung di perusahaan Untung di Buruh Cara moderat Makanya Pikirannya memang Harus pikiran moderat Kalau pikirannya Pikiran yang Konservatif Kayaknya kurang ini juga Gak masuk ya Karena Kita bicaranya Kamu untung Saya untung Cilegon Kebutuhannya pemerintah itu Investor tidak kabur Kondusivitas terjamin Itu kan Itu aja Yang dipesan Pemerintah kan Disitunya Lalu keinginan buruhnya UMK naik Keinginan pengusahanya Saya juga kasih untung Kan kita kira itu Hanya dari Tiga sisi itulah Yang harus dicari Tapi yang paling penting Sebenarnya tanggung jawabnya Adalah tanggung jawab pemerintah Karena kondisivitas Buruh itu yang tadi Punya peran Untuk masalah kondisivitas itu Nah Bapak Menempatkan Dari situasi itu Sebagai wakil rakyat Yang juga Yang diangkat oleh buruh Bagaimana Memberikan pemahaman Bahwa kondisinya Tidak selalu sesuai harapan Ini bukan pertanyaan Ini menyodut Saya adalah Anggota Dewan Sejuga penyelenggara Pemerintahan Tentunya Kami punya Tanggung jawab itu Atas kondisivitas Kondisivitas itu Ya Akhirnya Kondisivitas menjadi pilihan Investor Supaya tetap aman Dan nyaman Ada di kota Cilagun Maka kami harus Di daerah di tengah Di posisi ini Berapapun yang mereka ajukan Buruh nih Kata bahasanya Jangan salah tangkap Berapapun yang mereka ajukan Mereka masih punya argumen Masih bisa diperdebatkan Berarti masih bisa ada naik Dan masih bisa ada turun Silahkan aja dibicarakan Tapi pegangannya adalah Apa Kita saling menjaga Harapannya saling menjaga Bahwa Buruh mendapatkan Kesejahteraan yang layak Perusahaan mendapatkan profit Yang Layak juga Yang layak juga Pemerintah mendapatkan Kondisivitas Semua diuntungkan Semua diuntungkan Nah saya pengennya Bicaranya di posisi itu Cuman lagi-lagi Ini lagi-lagi Keluarkan kepentingan-kepentingan Politik gitu Apalagi kalau masalah gulungan Dalam menentukan Masalah buruh Masalah UMK Jadi kita ngomong Kalau kepentingan Masyarakat Silagon Ngomonglah tentang Kepentingan masyarakat Silagon Bahwa setelah COVID Harus ada peningkatan Tentang kesejahteraan Ya oke gitu Tapi kalau kemarin-kemarin Itu lalu tidak ada Ya memang COVID posisinya gitu Tapi kalau sekarang COVID sudah selesai Yuk pengusaha Ngobrol lah dengan pemerintah Ini buruhnya ada Kita bicara lah Semua harus bangkit Semua harus bangkit Yang pasti Buruh Menginginkan hidup Sejahtera Karena Lagi-lagi ngomongnya Tentang ke dalam Bapak adalah tanggung jawabnya Tidak cuman ngasih makan Tidak cuman ngasih rumah Tidak cuman ngasih baju Tapi ada tanggung jawab pendidikan Jangan sampai buruh Melahirkan buruh lagi gitu Kalau bisa buruh Melahirkan manajemen gitu Harapannya kan sampai ke sana Memang bapaknya buruh Anaknya buruh juga Waduh Kalau enggak jangan buruh Jadi Dewan Itu pak karir politik Itu pak karir politik Dalam posisi bapak Yang menurut saya menarik Bagaimana kemudian Dalam kehidupan seharian bapak Di lingkungan ya Kalau yang lainnya mungkin Biasalah Konstituennya pasti kan umum Nah bapak konstituennya Mungkin mayoritas buruh Nah bagaimana bapak Dalam keseharian menjaga Itu pak Di antaranya keluhannya itu Bahwa Kapan buruh bisa meningkatkan Kesejahteraan Itu aja yang paling Yang sering diseritkan Tapi yang Yang lebih banyak sekarang Masuk itu Karena ini Dewan Buruh Tolong dong Anak saya masih nganggur gitu Akhirnya saya jadi meninjum perusahaan Padahal saya politisi Tapi gak apa-apa Itu yang sering Yang sering Minta ke kami Gimana caranya Anak saya Supaya bisa bekerjaan Sebelang saya tuh gak punya perusahaan Tapi ya Karena memang saya Konsekuensi saya sebagai Dewan Ya saya punya alat Ya Dewan kan tugasnya ngomong ya Saya komunikasilah dengan perusahaan Alhamdulillah sih Kasus KS 2019 Yang PHK Sampai dengan 4.050 ya Yang waktu itu Eh 2.800 2.800 Sampai 3.000 Ya Kemarin sih Kami komunikasi Dengan Krakatostil Yang Alhamdulillah Krakatostil Harapan kami sih Bisa rekapri Itu kemarin ada yang dipanggil lagi Dan komunikasinya dengan kami gitu Karena kami sebagai Dewan gitu Apa persoalan yang Bapak lihat di lapangan Soal ketenaga kerjaan Bahwa kemudian Di sekeliling ada perusahaan Tapi lawangan kerja Justnya sulit gitu Hmm Saya begini Kalau dari pihak pengusaha Tentang Kan gini Pihak pengusaha itu jargonnya Bahwa Pabrik di Cilegon itu Pabrik padat modal Dengan segala Teknologi tinggi gitu Lalu Masyarakat Cilegon itu Kata mereka itu Tidak Apa Tidak Lambat menyesuaikan Tentang kebutuhan Tenaga kerja gitu Nah Keterlambatan itu Kan saya tidak mau saling Siapa yang salah di posisi ini Tapi Keterlambatan itu Dimana gitu Letak keterlambatan itu Apa di dunia pendidikan Kan standarnya ada Kalau dunia pendidikan Berarti ada keterlambatannya itu Di penyesuaian tentang kebutuhan Lapangan untuk dunia industri itu Ada di Disnaker Jadi pemerintah lagi Ujung-ujungnya Disnaker sudah menyiapkan Atta tentang kebutuhan mereka Itu juga Cuman ya Saya juga harus Per juga gitu Kan jangan sampai gini Maksud saya Per gini Berapapun yang tadi saya bilang Tentang UMK berangkat pun Jadi gini Perusahaan membutuhkan tenaga yang Sekil yang memang profesionalisme Tapi tentang UMK Menjadi ribut Kan ini juga jadi masalah Padahal di dua sisi itu Ada tempat lahan-lahan Untuk dibicarakan Jadi jangan Kan jadi anomali lagi Itu yang pertama Yang kedua Saya juga agak Sebagai Saya sebagai Dewan Cilegun Ya berpikir Promedialisme juga gitu Lahan-lahan itu Saya berharap juga Diberikan dululah Ke masyarakat Cilegun Diberikan dulu Semua ya komposisinya Sampai ya Silahkan dibicarakan Biar terpenuhi rasa keadilan Dengan daerah-daerah lain Tapi yang paling pasti Saya berharap begini Kalau secara teknis Mana kalau ada kesempatan Di perusahaan-perusahaan itu Ya yang diajak komunikasi itu Ya disnaker dulu Ini ada kesempatan 200 Sumpama Oke Cilegun Sumpama 60% Ya udah lah Berarti 120 orang Yang 80 dibuka keluar Yang itu tetap harus ada Saya sih sampai ke sana Pemikiran Sebagai anggota Termasuk di perda ketenaga kerjaan Ya termasuk itu Saya masukkan itu Nah itu yang diindikan Premedialisme Itu Padahal saya ngomong Tentang premedialisme Itu adalah Kebutuhan masyarakat Cilegun Gitu Gak ada kebutuhan partai Atau kebutuhan Saya secara pribadi Enggak Nah Pak Apa yang menjadi Cilegun Dengan era yang terbuka sekarang ini Tentu Mungkinkah Presentasi itu dilakukan Untuk lokal Ya saya Terus memperjuangkan Dengan Kan gini Memperjuangkannya Memperjuangkan itu Banyak cara lah Tidak dengan segala cara Sih saya Tapi banyak cara Yang bisa dilakukan Untuk memperjuangkan Yang begitu Jadi Bukan Dengan Segala cara Bukan Tapi saya Memperjuangkan Banyak cara Untuk memperjuangkan itu Saya coba gitu Komunikasi-komunikasi Dengan Pemerintah Piece to piece Atau dengan perusahaan Yang saya komunikasikan Ya Cuman bicaranya Kalau dengan Pemerintah itu Tentang policy Lagi-lagi Kalau pemerintah Juga ngambil policy Di posisi Dunia industri itu Polisi pemerintah itu Dianggapnya Intervensi Itu yang saya Tukupkan juga Cuman Makanya saya Lebih banyak ngobrol Dengan para perusahaan Tapi ngobrol Tentang nurani Tentang dari hati ke hati Pendekatannya Pendekatannya Karena saya Merasa nih Kajian saya Haji Kita kalah itu Tenaga kerja Si Legon itu Kalah itu Kalau menurut saya Kalah politis Bula Bukan kalah Mampu tidak Tidak mampunya Perusahaan membuka Kalah politis saja Maksudnya Kalah politis itu Begini maksud saya Biar gak salah paham Karena Untuk bisa masuk Di perusahaan itu Ya Rata-rata Di dalam Ditanya Kamu dibawa oleh siapa Oh Bukan sekitar Yang pertama Ada ya Ruang itu ada pak Nah itu ruang itu ada Di antaranya itu Makanya Saya kalau mau ngomong Tentang Kejujuran itu Ya memang itu Gitu yang Nah saya ingin mencoba Paradigma itu Dirubah gitu Jangan Sampai Posisi-posisi Yang Begitu itu Muncul ke publik Karena gini Gini juga Ini pekerja outsourcing aja Yang terjadi di kota Celego Ini punten Untuk menghindari Upah di bawah UMK aja Kan Sekarang dengan Teman-teman Pengusaha Tenaga kerja outsourcing itu Pengelola outsourcing itu kan Pekerja itu dikontrak Di posisi harian Kalau gak Di posisi tonase Yang gitu-gitu Yang kadang-kadang Borongan Borongan Gitu kan Jadi Duh Ulih Cuman semeni Kamunya gitu Mau gak digaji segitu Kalau gak mau Yaudah kamu keluar Banyak orang juga Yang ngantrikan Bahasa itu yang keluar Artinya Kesusahan Awang kerja Justru dimatalkan Untuk bergening Untuk itu Makanya Aduh Sulang misus amat Nah itu yang Saya butuhkan Tentang polisi-polisi Dari pemerintah itu Apa artinya Kalau misalnya kita bilang Katakanlah titipan Artinya Lawangan pekerjaan Bisa ditempuh dengan Goodwill pemerintah Bisa lah Bisa lah Bisa itu Artinya barganing bisa Oke Ijinnya Percepat tapi tolong Ibu gitu ya Tidak-tidak Tidak ngomong Ijin lah Semua perusahaan-perusahaan Yang sudah existing aja Sebenarnya Kalau mau jujur Yang existing sekarang ini Kalau mau jujur Pemerintah itu Masih punya alat Barganing Untuk posisi itu Paling tidak Yang saya bilang tadi itu Kondisi pitas lah Itu salah satunya Tapi jaga juga Perusahaan-perusahaan Mereka juga Jangan sampai Jangan kayak kita Merah sapi Gitu ya Diperah sampai kurus Jangan juga Di posisi-posisi itu Ada kelemahan Adalah Sekarang Emang perfect Semua perusahaan Yang ada di Celugun Enggak juga Mau ngomong tentang apa Tentang pencemaran lingkungan Jangan juga masih bisa di Debatable Debatable Kok sampai dengan hari ini Kalau mau ngomong jujur gitu Enggak lah Di Celugun itu kan kita tahu Di Celugun itu Kota industri Bahan bakar aja Menggunakan batu bara Metan Solar Itu kan Degeri ketiga bahan itu kan Sebenarnya Masih dibutuhkan Masih dibutuhkan Pembakaran-pembakaran yang optimal Lalu pencemaran debu Ke ruang udara Itu bisa jadi Minimal itu kan Kalau ada Kalau ada pembakaran yang sempurna Kalau tidak sempurna kan Saya odua doang Yang terbang ke permukaan Kalau mau ngomong Sampai sejauh itu Dibuka wacana Yuk kita ngobrol Menutupi sering kelemahan kita Tapi saya juga punya keinginan Apa Pengangguran di kota Celugun Terlalu banyak Yuk kita bicara itu Nah sejauh ini pak Pempat gimana pak Dalam mendorong itu Usahanya ada Udah gitu Cuman lagi-lagi Ya kayak kemarin lah Ada Vokasional-vokasional Yang dilakukan di perusahaan-perusahaan Tapi lagi-lagi Yang namanya vokasional kan Perusahaan dikasih beban Untuk melakukan pendidikan Tapi setelah itu kan Belum tentu lanjut Belum tentu lanjut Hanya Latihan aja Latihan aja Jadi hanya Menciptakan Jadi gini Pengangguran murni Dan pengangguran yang bersekil Akhirnya gitu doang ya Iya 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 Murni dan bersekil ya Iya Kan repot juga Kalau maksudnya kayak gitu Maka tetap harus ada Penyelesaian yang komprehensif Harus ada penyelesaian yang komprehensif Penyelesaian yang komprehensif itu gimana Manakala dia ikut vokasional itu 90% menjadi karyawan Sumpahnya gini Vokasional itu Sumpahnya 100 orang Oke lah Satu sampai di ranking Satu sampai lima puluh Dipastikan bisa diterima gitu Yang lima puluh Pemerintah daerah yang bertanggung jawab Harusnya gitu kan Bisa Maksudnya bertanggung jawab itu Untuk ngisi di perusahaan-perusahaan Yang tidak dititipan Dengan standar begini Iya Gitu Kan bisa kan Hanya perlu clean Ini aja Komunikasi saja sih sebenarnya Nah Pak kalau dilihat sekarang Misalnya kondisi ekonomi sekarang Yang mulai Coba dibangkitkan Bapak melihat bahwa Sektor industri Potensi yang paling besar Dalam merekrut Tenaga kerja Atau ada potensi lain Yang bisa sebetulnya bisa di Menarik ini Nih Kan gini Saya ingin gini Kalau ngomong CSR Sudah selesailah Sebenarnya perusahaan kan Bisa membuka mitra-mitra Tentang usaha-usaha UMKMC Sebenarnya Enggak Enggak Kan mereka tuh tidak 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 harus Sumpah mah gini Ada modal UMKM Satu miliar gitu Ya tinggal ngomong Saya punya ide Pengen bikin UMKM Berdaerah Anu Sumpah mah salah satu perusahaan Tapi modalnya satu miliar Yuk PPPP sama pemerintah Kita putus mungkin Dinas Koperasi Untuk melakukan komunikasi Supaya itu bisa dijalankan Dan itu Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan Paling tidak kita bisa mengurai Tentang pengangguran murni Artinya dia pengangguran Tapi punya penghasilan yang tidak Ini Artinya Di Di posisi-posisi yang Non formal gitu Tapi mereka bisa punya penghasilan Setujunya saya Pengennya adanya yang seperti itu juga Jadi tidak melulu Dijadikan buruh gitu Dijadikan buruh Tapi mereka juga Punyain di wajib Wajib entrepreneur itu Ya kita bina gitu Supaya mereka bisa Mandiri Mandiri Itu kira-kira Dan kalau kita lihat peluang Ada Gede 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 lah Kan gini CSR saja Punten ya CSR itu kan Tidak diserahkan oleh perusahaan Sepenuhnya ke kita Ke CCSR Ke Cilegon itu Enggak Itu ada yang dikelola oleh mereka Yang keluar dan sebagainya Dikelola juga oleh perusahaan Ini kan juga ke pemerintah Dikelola oleh pemerintah Itu gak tau apa 75-25 kalau gak salah 75 dikelola oleh perusahaan 25 diserahkan ke Ke CCSR Dikelola oleh pemerintah Gitu ada lembaganya Memang CCSR namanya Dan pejabatnya juga Di SK-kan oleh wali kota Nah Yang 75 itu Itu Paling tidak mereka kan sekarang itu Dalam bahasa politis itu Ada yang disebut ring satu Ring satu oleh perusahaan-perusahaan itu Nah itu diberdayakan Di dunia-dunia Entrepreneur kan bisa Sebenarnya Iya Dan banyak lahan sih Banyak lahan sih Gini Sekarang mau ngomong tentang Jujur aja Seragam saja Untuk tingkat karyawan Si Cilegon situ Kalau bisa dikelola oleh WMKM WMKM Bukan Jadi minimal Ngukur Seragam Yang didatangkan dari Luar kota Atau Itu kan sama aja Bohong Bukan saja Bohong Lari kesempatan buat Kitanya apa Belum juga sarung tangan Belum logistik ya Belum logistik Nah kalau Itu diberikan ke salah satu Ork HP Seumpama gitu Ada Ork HP Tolong dong Kamu siapkan helm Ini permintaan PT Anu Helmnya ini Ini saya kira mau Atau bikin home industry Atau home industry Sejasa saja Suruh nyiapin saja dulu Seumpama gitu Sebelum punya pabrik Itu bisa Kalau mau komunikasi Sampai ke arah sana Bisa Ada yang bisa dioptimalkan Artinya Ada jalur lain Yang betulnya Bisa dibuka Untuk mengangkat Derajat masyarakat Soal industri Nah Pak Ini pertanyaan Kembali ke awal Soal Bapak dari buruh Yang kedewaan Kenapa Akhirnya memilih PKB Kalau ini Ngomongnya harus agak Politis ya Ya apa ya Ya apa Jadi gini PKB itu Kan lahir dari Rahimnya NUN Saya sebagai orang Nahidin gitu Tahdim dan Patuh terhadap NU gitu Itu yang Yang meletar Belakangnya saya Untuk masuk di PKB Karena Begini NU dan PKB Karena Lahir dari Rahim itu Maka Posisinya Organisasi Yang tidak Pernah Punya Keinginan Untuk Menjegal Pemerintah Untuk Mempermasalahkan NKRI Mempermasalahkan Pancasila Mempercanggian undang-undang Dasar 45 Itu Ya NU lah Diorganisasi Itu Maka saya pilih PKB Karena NU itu Tetap Moderat Ada di tengah Sampai dengan hari ini NU itu Untuk menjaga Kesatuan itu Keutuhan itu Kultur saja Budaya saja Budaya Indonesia itu Tetap Dijalankan Bahkan Dikuatkan Dengan Dengan Argumen-argumen Keagamaan Jadi NU Tidak pernah NU Terus Mempelopori Tahlil Terus Mempelopori Mulit Tidak pernah Mempermasalahkan Yang begitu Karena Hilaf Ya Kalau dibicarakan Juga Tidak Bakal ada Ujungnya Itu Kenapa Saya harus Terjunnya Di PKB Dan Tugas Bapak Mencari Teman Berikutnya Oh Ya Pastinya Pastinya Itu Karena Organisasi Yang Menjaga Keutuhan Yang Menurut Dengan Segala Keterbasan Itu Hanya NU Dan Itu Ditularkan Ke PKB Dan PKB Menjaga Itu Oke Dan Pertanyaan Terakhir Sebagai Dewan Yang Berbasis Ini Sebentar Lagi Akan Ditentukan UMK WMP Apa Harapan Bapak Sebagai Orang Yang Bernaluri Buruh Iya Gini Memang Yang Ini Rada Ini Kalau Posisi Sekarang Itu Saya Kira Teman Teman Itu Kalau Nuntut Itu Tidak Tidak Nuntut Gelap Itu Ada Argumen Argumen Yang bisa Dibilang Tadi Ada Argumen Argumen Yang Bisa Landas Ada Dasarnya Ada Argumen Yang Bisa Dipen Paling Tidak Gini Saya Hanya Berpesankan Disitu Ada Tiga Komponen Ada Buruh Ada Pemerintah Ada Pengusaha Duduk Bareng Itu Untuk Mencari Sebuah Kesepakatan Silahkan Dibicarakan Cuman Kalau Yang Menjadi Dasar Sekarang Itu Indonesia Belum Pulih Dari Reka Prinya Covid Yaitu Juga Salah Satunya Mungkin Jadi Pertimbangan Tapi Yang Paling Pasti Saya Tetap Geburu Berempati Dan Tetap Interes Silahkan Tuntut Sesuai Dengan Bukan Bukan Kemewahan Tapi Kebutuhan Sesuai Dengan Kebutuhan Di posisi Sekarang Sebelum Kita Mendapatkan Posisi Yang Diharapkan Yang Diharapkan Itu Di Tengah Adanya Moderat Dalam Penyelesaiannya Moderat Pemerintah Tidak Kehilangan Investasi Tetap Terjaga Kondisi Terjaga Pengusaha Tetap Dapat Profit Buruh Meningkat Kesejahteraannya Itu Aja Sih Karena Lagi-lagi Saya ingin Saya Pesankan Pada Buruh Itu Pada Pemerintah Itu Kita Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Saya Kami Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Ya Saya Berharap Lahirnya Dari buruh Itu Kalaupun Tidak Menjadi Buruh Kasar Lagi Ya Paling Tidak Menjadi Karyawan-karyawan Yang Memang Profesional Dan Untuk Menjadi Karyawan Profesional Itu Perlu Tinggi Pendidikan Dan Pastinya Tinggi Biaya Maka Setelah Makan Dan Setelah Sandang Dan Tangan Itu Pendidikan Yang Harus Memperbaiki Hidup Adalah Oke Luar biasa Pengalaman Yang Menarik Yang Saya Dapatkan Dari Pak Terima Kasih Banyak Sudah Berbagi Pengalamannya Mudah-mudahan Semakin Dipercaya Juga Sama Buruh Amin Amin Dibantu Aja Dan Punya Teman Nantinya Oke Terima kasih Banyak Pak Salam Buka Teman-teman Di PKB Dan Buruh Siap Terima kasih Banyak Demikianlah Podcast Kita Kali ini Bersama Anggota DPRD Kota Cilegon Dari Praksi PKB Pak Sanudin Yang Ternyata Backgroundnya Adalah Seorang Buruh Sebuah Perbincangan Menarik Tapi Terima kasih Banyak Sudah Meluangkan Waktu Sampai Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton